Pemirsa Kawasan Wisata di Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, ditetapkan sebagai zona merah menyusul 24 orang dalam satu RT terpapar COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menetapkan Kawasan Wisata Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, zona merah, pasca 24 orang dalam satu RT terpapar COVID-19. Camat Gunung Kijang Bintan, Arief Sumarsono, mengatakan warga yang tertular COVID-19 tersebut tinggal di kawasan RT-1, RW-1, Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang Bintan. Warga yang terpapar COVID-19 tengah menjalani karantina mandiri. Wilayah Kecamatan Gunung Kijang Bintan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ada dua RT, satu di Malang Rapat, Desa Malang Rapat, dan satu lagi di Surangkawal yang sudah zona merah. Untuk sebagai contoh salah satu desa di Malang Rapat, RT di Malang Rapat, satu RT, RT-1, RW-1, itu ada 18 orang yang positif dan 6 orang yang terkonfirmasi. Itu baru satu untuk satu RT di Desa Malang Rapat. Jumlah objek wisata di Malang Rapat mencapai 28 tempat. Rata-rata merupakan resort dan restoran yang berada di bibir pantai. Meski zona merah, pengusaha resort dan restoran tetap dapat membuka usahanya. Namun, wajib menaati protokol kesehatan COVID-19 dengan pembatasan jumlah tamu. Untuk tempat pariwisata tetap buka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan maksimal untuk 50 persen pengunjung dari total jumlah yang bisa berpunjung ke wilayah yang sebut. Pemerintah setempat menghimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di kawasan wisata. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!